Apa lagu-lagu yang diminta Bung Karno biasanya? Ya biasa, Putri Solo, lagu-lagu langgam Jawa, aku yang tenangnya, yang yang tawang ono lintang. Dan ikut menyanyi Bung Karno biasanya? Iya, iya, ikut nyanyi. Jadi menikmati sekali ya? Menikmati, menikmati betul-betul. Saat itu orangnya, nyah, ngoh. Gimana tuh ya? Ngomongnya menyanyi dikai duit ya, kelem. Orang dikai duit ya, orang apa-apa. Betul tuh orangnya. Tulus ya. Tulus. Yeneng tawang ono lintang cahayu. Aku ngenteni tak kamu. Tulus. Jadi seperti spirit awal kenapa ada sinduskuk itu berangkat dari kegilisan kami tentang minimnya pengarsipan tentang sejarah musik di Indonesia terutama dari pelaku-pelakunya langsung gitu kita banyak sekali kehilangan momen dan dokumentasi dari para pelaku sejarah musik di Indonesia gitu mungkin dari tahun 50-an, 60-an, 70-an kita kalau mau cari rekaman-rekaman mereka atau mau cari mau tahu gagasan-gagasan musik mereka gitu kita harus nyari kemana, gak ada lagi gitu literasi disini sangat-sangat minim gitu kayak buku tentang musik, buku biografi musisi itu sangat-sangat jarang dan itu mungkin baru jamak di era 90-an sampai 2000-an ke atas gitu jadi gue merasa perlu banget untuk mengangkat kembali gitu para legenda hidup terutama yang udah banyak berkiprah banyak di industri dan punya pengaruh yang sangat-sangat besar gitu sampai pada hari ini gitu jadi itu yang membuat kami akhirnya memutuskan untuk menyambangi Eyang Waljinah di Solo beliau saat ini 74 tahun sedang mengalami sakit jadi aktivitasnya tentu terbatas gak seperti dulu lagi tapi saya yakin gagasan-gagasan musik beliau sebisa mungkin kita arsipkan dan sebisa mungkin kita mestarikan Halo, saya Sindu Alpito dalam edisi SinduScope kali ini saya berkesempatan untuk menemui legenda hidup musik Indonesia Eyang Waljinah pahlawan budaya yang sudah membawa nama Indonesia dan nama keroncong begitu harum kami ke Solo ke Galeri Batik yang dikelola oleh keluarga Ibu Waljinah Galeri Batik Walangkeke disini Ibu terima kasih sudah memberikan waktu kepada kami untuk ngobrol-ngobrol banyaknya ini aku mewakili generasi yang muda ingin mengkonfirmasi langsung tentang keroncong kepada sang ratunya umurnya berapa? saya saat ini 28 tahun wah, si Romol nikur tahu untuk pertanyaan pembuka nih yang saya sangat penasaran keroncong itu sendiri itu dari kata apa sih yang sebenarnya? apa maknanya? keroncong keroncong ya kalau saya tahunya ya keroncong itu karena saya entonahnya nyanyi saya nyanyi saya ya keroncong ya ke keroncong itu saya tidak pernah rekaman ini dan rekaman itu dan rekaman ini tidak cuma keroncong kalau langgam jawa menarikkan ya ada yang bilang keroncong itu adalah musik Indonesia yang beradaptasi bertemu dengan musik Portugis musik Eropa kalau menurut pendapat yang sendiri gimana keroncong itu? iya itu ukulele tok yang lainnya sudah kepunyaan kita terus di double k dengan bumbung waktu itu bumbung bumbung saya itu SD kelas 3 sudah nyanyi keroncong siapa dulu bintang yang membuat Eyang tertarik untuk menekuni keroncong juga gitu pada masa itu siapa? Eyang dengerin siapa? musik siapa? kalau saya cuma kakak saya yang memberi peladaran keroncongnya itu suara itu yang saya dengar waktu itu mariyati iya mariyati dari RRI itu yang akhirnya membuat Eyang termotivasi juga ya iya saya sempat dengar yang katanya saking Eyang pengennya jadi penyanyi cuma dilarang oleh orang tua iya sampai lompat jendela ya melompat jendela itu ceritanya gimana tuh? iya iya saya kalau nyanyi terlalu lompat jendela digendong kakak saya udah bawa ke latihan itu masih ingat gimana waktu itu? bagaimana musik keroncong di era itu? Eyang mungkin pada waktu itu era lima puluhan mungkin Eyang ya Eyang lahir tahun 45 kemudian tahun lima puluhan udah aktif menyanyi keroncong udah sudah bagaimana Solo ini sebagai salah satu kota yang begitu kuat seni budayanya pada masa itu terutama di bidang musik banyak sekali seniman-seniman besar lahir dari kota ini mungkin Eyang bisa menceritakan bagaimana gambarannya tahun lima puluhan musik keroncong di kota Solo itu? ya keroncong ya tahu saya habis tua-tua oh dulu aja sudah tua-tua dulu udah dianggap musik orang tua gitu ya? iya sudah tua-tua itu yang mimpin kakak saya waktu dulu waktu aku belajar itu kakak saya sudah mimpin keroncong gitu gitu cengkok cengkok cengkoknya ya tapi Nek nganggam Jawa itu ada gergelnya oh tuh mungkin bisa bisa di iya itu ada gergelnya boleh gak tuh kalau dicontohin sedikit gitu biar kita tahu perbedaannya neng tawa ngono lintang cahayu aku nah itu ya disitu kan ada itu gergelnya ya? aku ngenteni nah itu gergelnya gergelnya disitu oh bedanya dengan cengkok apa tuh ya? Nek keroncong Nek keroncong itu hanya hanya kita cengkoknya cengkoknya keroncong gitu jadi bagaimana tuh? contohnya? ya Bama Nek keroncong itu indah tanah air ku indonesia raya pujaan bangsa kulah ini bangsa kulah ini alunannya ya tanah air ku yang kaya raya dengan 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 itu kan alunannya pasti pake cengkok disitu tuh cengkoknya disitu orang dengan pemandang anda dengan pemandang anda ya Yeah um ada semacam gijotannya ya K desire Tapi memang Langgam Jawa itu di belakangnya Keroncong ya? Maksudnya populernya setelah Keroncong? Setelah Langgam Jawa dulu. Langgam Jawa dulu baru Keroncong? Iya, Langgam Jawa dulu. Karena saya rekaman pertama itu Kembang Kacang. Oh iya, saya sempat baca dapet titel Ratu Kembang Kacang. Saya belum bintang radio, saya sudah duduk ke Kembang Kacang. Mendapat Ratu Kembang Kacang. Umurku 12 tahun. Masih SD ya? Iya, iya, iya. Apa yang waktu itu memotivasi Eang untuk ikut kompetisi? Nah, saya itu ayahku. Ayahku senangnya rengeng-reng, rengeng-reng tau. Rengeng-reng ngerti? Enggak. Rengeng-reng itu melakukan senandung. Senandung Langgam Jawa. Maksudnya Dandang Gulo. Dandang Gulo, Pocong. Dari itu, aku di buruknya dari itu. Dari Langgam Jawa dulu. Jadi, saya itu sebelum keroncong, malah mau coba dulu. Iya, saya kelas 4 SD, saya sudah nomor 1 mau coba. Wah, hebat sekali. Iya. Itu di... Guruku kalah, wisano. Tapi memang dari keluarga, Eang semua seni ya? Kakak tadi kan juga? Kakak saya. Bapak cuma reng-reng. Rengeng-reng itu. Akhirnya memperkenalkan Eang terhadap Langgam Jawa itu ya. Itu. Simbok kurang, ngerti. Iya. Tapi dari dulu penolakan yang terbesar dari ayah atau dari ibu? Ibu. 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 Oh. Nanti penyanyi kok, tetap penyanyangan. Gitu. Gak tahu aku penyanyangannya apa. Iya. Kemudian... Tapi saya juga mempertahankan penyanyangannya. Oh, itu jadi salah satu ciri yang juga gitu ya. Oh, iya. Ciri saya tidak penyanyangan. Oh, iya. Yang ketika mendapat penghargaan bintang di tahun 65. Iya, tahun 65. Dan saya itu... 60 itu saya sudah bintang radio si Solo dulu. Nomor 2. Itu usia? Masih. Saya masih. Umurku... Ya, sekitar di bawah 20 tahun ya. Ya, sepuluh tahun aja belum. Oh, iya. Iya. Itu... Saya ikut keroncong sudah. Sudah nyanyi keroncong. Terus nomor 2 di Solo dikirimkan ke Jakarta. Saya mendapat harapan di sana. Tahun 60. Masih ingat lagu yang dibawakan ketika itu? Oh, iya. Waktu itu saya nyanyikan keroncong-merejko. Jika lu Tuhan mendengarkan ini, haraplah supaya senang-senang di hati. Nah, saya sudah membawanya sudah begitu. Ah. Iya. Jadi, saya sudah mempunyai ciri sendiri. Nah, di Indonesia sendiri kan keroncong itu kan ada berbagai... Saya mungkin ini juga pengen tahu dari yang langsung. Ada berbagai, entah mungkin pakem atau mungkin aliran. Atau komunitas gitu. Kayak di Jakarta kita tahu ada keroncong Tugu. Tugu. Nah, itu sebenarnya apa sih yang membedakan antara jenis atau komunitas keroncong yang ada di tiap daerah? Ada nggak cirinya? Ada. Ada di kata apa? Di Solo apa? Solo itu mengangguk kentulan. Apa itu? Kentul. Tantul. Tantul. Gitu. Oke. Itu keroncong Solo pasti. Tantul. 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 Itu yang bikin enak banget bukan sebenarnya misalnya nih. Umurya, pengen sekarang kan sebenarnya kalau itu dicari sa Brig 실제로? Oke dilupakan kerencong lainnya sibling lainnya mana. Tantulas jakim pun, try sa Brig tätä. Iya. Tetap. Tantul. Tantul. Lait merindahiicky silah. Namanya disrespect gila nih kereli chegar. Ya. Tantul. Itu yang bikin enak sebenernya. Bisa mungkin yang juga ceritakan, bagaimana ketika kita sudah sama-sama mengupayakan agar keroncong lestari, tapi banyak sekali generasi muda yang mungkin bukan hanya abai, tapi lupa akan sejarah panjang keroncong. Apa yang ingin ayah sampaikan kepada kita semua? Karena ini pasti bukan hanya tanggung jawab salah satu pihak. Karena keroncong itu ketakutannya anak-anak. Anak-anak itu ketakutannya ada cengkoknya. Cengkoknya kan meliuk-liuk. Karena keroncong itu kan menangnya meliuk-liuknya itu. Tapi mungkin ada yang ingin sampaikan bagaimana supaya kita semua bisa melestarikan warisan ini? Sebetulnya sekarang itu dilestarikan juga sudah bisa. Karena hilang diilangi. Diilangi seperti kentulan, seperti lo-lo-lo yang lain-lain itu diilangi. Sekarang lagu pop, lagu popnya saja dikeroncong. Sudah bisa. Jadi salah satu bentuk untuk melestarikan. Mungkin lagu-lagu pop itu juga bisa dikeroncongkan. Kalau dari pendidikan sendiri, menurut Anda yang penting nggak yang keroncong masuk misalkan warikulum kita? Bisa. Bisa. Sekarang anak-anak kecil-kecil yang saya nyanyinya sudah. Bagus-bagus. Bagus-bagus. Saya sampai menangis. Iya. Saya ingat waktu saya menyanyi cile gitu ya. Apalagi yang sempat bikin semacam ini juga ya. Komunitas keroncong juga di Solo ya. Iya. Yang melahirkan juga banyak. Iya. Saya juga mendidikan. Saya pernah menjadi amkri ya. Amkri itu Himpunan Keroncong Indonesia. Itu saya mendidikan untuk memberi pelajaran menyanyi keroncong. Itu dulu saya, muridnya sudah 20 kok. Iya 20. Kalau anak kecil-kecil itu saya dari SD, dari Yano. Kalau untuk belajar keroncong mungkin dari kami sebagai awam gitu. Yang ada nggak kira-kira masukan? Maksudnya dari menyanyi dulu atau belajar instrumennya dulu? Menurut Anda? Belajar menyanyi dulu. Menyanyinya ya. Untuk mengetahui ruhnya itu ya. Menyanyi dulu, baru lagi honoroi gitu. Dan dari situ baru mungkin bisa mencintai lebih jauh. Waktu dulu kan masih ada bintang radio. Nah itu yang memajukan kita dulu kan keroncong kan pada satu tahun sekali pasti ada bintang radio. Yang kalau bicara regenerasi yang kan ini ya sebenarnya keprihatinan bersama juga gitu. Setelah generasi yang mungkin ada Ibu Sundari. Tapi setelah itu kan keroncong udah ya bisa dibilang generasi saya saja gitu. Udah mungkin nggak ada yang bisa membawanya ke industri yang lebih luas lagi. Industri secara nasional nggak kayak era yang dulu gitu. Apa yang bisa? Bisa. Bisa. Sekarang ya bisa. Sekarang itu sudah. Itu tadi. Dari pop itu tadi. Masuk ke keroncong itu. Caranya. Memudahkannya itu. Jadi dia tidak meliuk-liuk seperti keroncong dulu. Gitu. Nah kalau aku sih meliuk-liuk. Masih pakemnya masih dipegang. Ya pakemnya. Bener ya. Yang bisa dicerita nggak yang pengalamannya yang ketika menyanyi buat istana buat presiden ketika itu. Mungkin untuk pengalamannya. Tentu itu pengalaman yang saya sendiri ya. Ngebayangin aja itu susah gitu. Gimana umur yang begitu muda gitu. Ketika itu menyanyi di depan presiden yang Bung Karno yang sosoknya gagah gitu. Oh ya. Itu gimana rasanya ya? Ya senang tuh nyanyi didengarkan Bung Karno. Itu ya senang saya menyanyinya dulu waktu Putri Solo gitu. Lagu saya Putri Solo. Pak Karno kan senangannya Wong Solo. Oh ya. Maka dari aku nyanyi Putri Solo. Senang banget. Itu waktu kesukaan muka mbak ya? Iya. Katanya suaraku kayak turut ngusuk lho gitu. Aduh. Apa penerjemahannya? Aku penerjemahannya juga nggak ngerti. Aku tanya galang itu yang tau. Oke mas. Turut ngusuk itu sangat mengalun. Oh oke. Jadi mengalun ya. Membawa kita terhanyut gitu ya. Suaramu kok turut ngusuk gitu. Oh. Bilangnya begitu. Itu apresiasi Bung Karno yang masih sampai sekarang. Iya sampai senang. Pada selesai menyanyi atau gimana waktu itu? Ya saya menyanyi. Setelah menyanyi. Setelah menyanyi. Wah terus itu suaramu turut ngusuk. Aku waktu Bung Karno. Karena aku menyanyi bintang radio. Dapat nomor satu. Dan nomor satu perutku baru besar. Sedang hamil. Ya hamil-hamil. Nomor lima anak saya nomor lima. Sudah sembilan tahun. Sembilan bulan. Masih nyanyi tuh yang sembilan bulan. Karena saya kepingin mendapat piala dari Bung Karno. Tapi ya kenyataan saya nomor satu untuk piala. Akhirnya Bung Karno memberikan nama ya? Oh. Nah terus itu. Takut di. Los-los. Watengi gede omain lu bintang radio. Gitu. Iya jawab gitu. Ya kepingin piala Bung Karno. Aku. Nah besok dendamakan bintang. Ah. Besok kalau laki-laki dinamakan bintang. Iya. Itu lus-lus peteng saya. Ah. Itu sebagai semula hormat dan juga ya presiden. Iya. Dan ketika Bung Karno lengser, Eyang pun masih sering dipanggil untuk menyanyi di Bogor ya? Iya sering. Iya di Bogor. Di Bogor sering. Apa lagu-lagu yang diminta Bung Karno biasanya? Iya biasa. Putri Solo. Lagu-lagu langgam Jawa. Aku yang senangnya. Yang yang tawa kena lintang. Dan ikut menyanyi bukan Bung Karno biasanya? Iya. Iya. Iya ikut menyanyi. Jadi menikmati sekali ya? Menikmati. Menikmati betul-betul. Penonton ya aku podo. Oke ya podo. Ya saya dulu waktu menyanyi, waktu ngetop saya. Ya pokoknya dangdut itu. Penontonnya juga banyak sekali. Itu. Itu sama di kota-kota. Sampai mana paling jauh ya? Kan kalau di luar negeri udah sampai Sulinamo segala. Iya. Kalau di Indonesia sampai? Kalau di Indonesia ya. Kalimantan. Kalimantan. Udah Kalimantan. Udah ya. Pulau sudah. Tapi bisa dibilang keroncong itu sebenarnya bukan hanya musiknya orang-orang Jawa ya. Iya. Pada waktu itu benar-benar secara nasional. Sudah. Menggemari musik ini ya. Iya. Terus maka jenengan sendirinya. Chris ya. Ya lu. Duet ya. Duet sama saya. Ya. Nilelek duet yang ngetop. Nah Chris ya disenengi orang Jawa-Jawa itu. Dari seneng tau sama. Iya. Itu. Aku diseneng ya. Oh ano. Yang muda-muda. Ya. Nah. Dari era Bung Karno. Kemudian di era Pak Harto sendiri juga. Juga. Iya. Pak Harto itu hampir. Pak Harto jadi presiden. Ya. Itu. Apa kalau. Mungkin emang bisa cerita. Apa lagi favorit. Ya. Pak presiden itu. Pendak 17-an Agustus. Dipanggil. Saya pasti dipanggil. Dipanggil. Apalagi yang selalu gitu. Lagu favorit Pak Harto yang selalu diminta. Atau lagu Ibutin yang selalu diminta. Oh ya. Ibutin. Ibutin. Seneng aneh malang kekek. Walang kekek. Iya. Soalnya. Jangan nyakar uang wedok. Ada pesan. Iya. Perempuan ya. Iya. Kalau ditinggal lungo setengah mati. Iya. Itu kan ada. Iya. Oke. Nah. Pada era itu sempat ada. Saya sempat membaca. Sempat ada sedikit mungkin. Ini mungkin harus diluluskan juga. Ketika yang membawakan lagu Blitar. Itu sempat ada kontroversi juga ya. Iya. Itu gimana ceritanya. Blitar. Blitar itu kan. Ngarang kelagu kan bukan saya. Ngarang ke Pak Lahan Jarani. Saya berani menyanyi. Blitar. Saya berani menyanyi. Saya berani menyanyi. Karena sebagai seniman ya. Tidak ada maksud lain-lain ya. Sebagai penyanyi. Pure penyanyi ya. Saya menyanyi itu. Terus. Tidak boleh menyanyi dengan TV. Iya. Itu tahun berapa tuh? Waktu tahun. Wah. Iya. Masa-masa. Masa-masa. Orde baru ya. Iya. Tapi akhirnya. Enggak begitu lama. Kemudian. Iya. Saya terus. Di penolong saya. Dari. Dari Nemako. Dari Nemako. Dari Nemako. Iya. Perusahaan rekaman? Atau? Siaran ini. TV ini. TV RI. TV RI. TV RI. Layarnya masih tom putih. Iya. Iya. Saya muncul. Terus muncul. Terus. Itu. Itu. Karena. 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 Karena saya. Tidak boleh itu. Karena. Perseorangan. Yang. Ngomongin soal. Almarhum Gesang. Itu mungkin. Yang salah satu orang yang. Sangat-sangat dekat dengan. Almarhum Gesang. Pak Gesang. Pak Gesang. Nah. Mungkin yang juga bisa ikut. Menceritakan. Bagaimana. Melihat. Almarhum Gesang. Sebagai seorang seniman. Keroncong. Yang menurut. Pak Gesang itu orangnya. Nyah. Ngoh. Udah. Gimana tuh ya. Ngomongin. Menyanyi. Dikai duit ya. Gelem. Orang dikai duit ya. Orang apa-apa. Betul tuh. Orangnya. Tulus ya. Tulus. Iya. Dan. Ya. Begitulah Pak Gesang. Ada momen-momen yang berkesan. Dari. Ketika mungkin berkolaborasi atau. Berkolaborasi. Kolaborasi saya kan banyak sekali dengan Pak Gesang. Ada cerita yang menarik. Mungkin yang ketika di studio bersama dia. Iya. Betul. Apa? Apa? Saya sangat kemahyu, Pak Gesang sangat.. Kalem ya? Kalem gitu. Kemangnya. Pak Etole. Anda, Anda, ya Pak E. Anda, ya Pak E. Anda, ya Pak E. Nengobong, gitu. Tanggapannya seolah-olah cuek, gitu ya. Nah, untuk proses kreatif memisah lagu-lagu. Semuanya lagunya, Pak Gesang, sering nyanyi ke aku. Nah, itu mungkin Eang bisa ikut menceritakan. Bagaimana sih proses kreatif Pak Gesang menulis lagu, terus kemudian dikasih tauin ke... Terus kan saya ada notenya. Oh, berarti Eang dulu belajar notenya? Ada, belajar, Pak. Tidak ada notenya belajar. Angka. Oh ya, oke. Angka. Ini... Dure apa? Ya, Duremi itu lah ya. Lima, tiga, gitu ya tulis. Apa ini? Apa? Notenya apa? Balok atau Angka? Balok, nih. Balok nggak bisa. Oh, Angka, ya. Pak Gesang itu kalau menulis lagu, jadi terus langsung di... Kan zaman dulu kan masih... Itu prosesnya gimana? Ke rumah? Iya, ke rumah saya. Bawa kertas, gitu. Iya, iya. Terus bareng dicoba nyanyi bareng? Tidak. Cuma tiga. Do aneh lagu Agnyar, nyok. Kan lu kan do. Karena jauh lebih anaknya gitu ya umurnya. Nih, aneh lagu Agnyar. Nih, aneh lagu Agnyar. Nih, aneh lagu, no. Rasanya gimana ya? Nyanyi 1700 lagu itu saya nggak pernah membayangkan loh. Yang bisa nyanyi sebanyak itu. Iya, iya. Tapi ada notenya kan ya. Jadi, nah aku nonton notenya harusnya aku so nyanyi. Ketika ini cepat ya? Cepat. Itu rekaman ya? Iya. Bisa sampai segitu banyak tuh. Sebulan pasti ada jadwal ya? Ada, ada. Pendakbulan saya rekaman. Bahkan mungkin setiap minggu kali ya? Di Lokananta? Atau di Jakarta? Enggak, enggak. Di Jakarta. Yang kebanyakan di Jakarta. Jadi, saya dikontrak oleh GNP. Oke. GNP ada tuh. Label yang fokus juga di Keroncong ya? Oh ya, Keroncong. GNP itu saya lima tahun dikontrak. Ya, jadi soalnya pendak sasi masih ada rekaman. Mesti ada rekaman di sana ya. Nah, kembali lagi tadi soal persahabatannya dengan Warren Besang. Itu, beliau biasanya kalau menulis lagu itu gimana tuh? Maksudnya, saya membayangkan lagu-lagu yang begitu abadi gitu ya. Lagu karya-karya Pak Besang kita semua tahu abadi gitu. Abadi semua. Nah, itu proses pengerjaannya yang Engg tahu seperti apa sih bisa menjadi sebuah lagu gitu. Ya, itu tadi. Ini lagu-lagu ini. Ini lagu-lagu apa? Lagu Pak Besang yang payung kan? Itu ada di sindir. Dulu itu, payungan itu ada di sindir. Siang-jangan orang ditembung-tembung. Oh, kalau zaman sekarang dikasih harapan palsu ya. Ini, 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 ini. Ini siang-jangan. Tapi itu jadi tembung-tembung. Terus, aku juga ingin lagu-lagu ini. Nah, ini salah satu hal yang menarik dari musik roncong ya, menurut saya. Itu, selain bicara cinta, itu banyak menyuarakan tentang keindahan alam dan rasa cinta terhadap tanah air. Nah, itu mungkin yang bisa, kenapa ya musik roncong itu begitu dekat dengan hal-hal seperti itu? Ya, karena dulu kan kita masih dijajah ya. Nah, dalam penjajahan itu, pengeluaran ekspresi sininya ya. Itu mesti ditok di lagu-lagunya itu. Kemudian kalau yang Jakarta hampir malam, di Jogja itu. Ya, saya pas yang nyanyi kuih, saya ngambil lagu kuih. Ketika Ismail Marzuki. Itu semuanya. Heroik abit. Iya. Tentang nasionalisme ya. Itu. Bapak manen lagunya. Dewi Angra ini. Itu, itu bau apik banget itu. Iya lagunya. Nah, ayang, ayang udah lebih dari 60 tahun. Terhitung dari masa ayang masuk ke industri gitu ya. Udah lebih dari 60 tahun. Apa momen paling berkesan ayang? Mungkin panggung ketika di mana? Panggung? Maksudnya, momen yang paling ayang nggak bisa lupa, terkenang terus. Itu di Malang. Tahun nggak? Di Malang itu saya ngetop-ngetopi walang keke. Iya toh. Aku nyanyi karo... 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 Kan mesti kesenangan lagunya lagi ngetop walang keke. Iya toh. Saya nyanyi walang keke. Kalau disenangnya tau dengan apa. Tapi, kalau cokok gue bualangi telur. Oh, dilemparin. Iya dilemparin telur. Karena maunya nonton ayang gitu ya. Oh, iya. Terus, terus? Oh iya. Terus barang itu telur gitu. Aku udah dimesak ke malam. Oh, iya tega ya. Terus gimana akhirnya ayang mengendalikan penonton? Ya diundur gitu. Oh iya. Jadi, itu menggambarkan bagaimana pada masa itu ayang begitu populer. Iya, iya. Itu pasti kalau main manggung gitu, lapangan atau stadion penuh ya? Iya. Wah, penuh banget bes. Itu dulu kalau dapet surat, berapa karung tuh ya? Wah, surat itu tiap hari bes. Tiap hari, tiap anu bes. Sampai sekarang masih. Oh masih ya. Masih. Ada yang unik gak? Ada. Terus ada, aduh ini penggemar ngirimnya terus-terusan. Orang yang sama. Yang sampai ngerti, wah dia lagi nih. Ya anu apa tuh. Ya sebuahnya ngelem lah ya. Oh. Memuji. Memuji. Tapi kalau mamanya harap seneng gitu, jarang. Darang. 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 Sekarang saya sudah bersuami. Iya. Sebatas. Dan saya, saya pergi mesti karu suamiku. Iya suamiku tuh pasti ikut terus. Iya. Jadi aman gitu. Iya. Nah di Beto, kerap. Ya pasti lah ya. Cantik terus pintar nyanyi. Iya. Di Beto tuh kerap. Iya. Di Jawad, kerap. Nah yang sendiri bisa main instrumen musik gak sih ya? Mungkin orang gak pada tau nih kalau misalnya. Musik tidak bisa. Saya soalnya tidak pernah belajar. Musik tidak pernah belajar. Tapi kalau zaman dulu latihan nyanyi nih misalkan dapat notasi. Iya, notasi. Itu gak pakai instrumen gak diiringin. Berarti nyanyinya langsung latihan. Orang terus langsung turin mewasolas gitu. Saya masih nganggu note. Kalau tidak pakai note gak bisa nyanyikan. Iya. Nah kalau dari salah satu lagu yang turut berpengaruh dalam karir Eang. Walang keke. Nah itu bisa ceritanya gak sih proses lagu itu sampai akhirnya. Yang membawakan tuh gimana tuh yang sejarahnya? Iya. Itu ya saya belajar dulu. Lalu lagunya sudah direkam. Siapa yang mau bawa lagu itu kayaknya? Waktu saya rekaman aja. Ditunggu nih Pak. Polisi segera orang-orang nganggu. Polisi tidur. Hugeng. Pak Hugeng. Pak Hugeng. Saya ditunggu nih sama Pak Hugeng. Oh ini salah satu fakta yang menarik. Ternyata Pak Hugeng. General Hugeng sempat menemani yang. Menyanyi. Itu waktu rekaman wala kakek? Rekaman wala kakek. Itu gimana cerita? Sampai Pak Hugeng bisa? Iya. Itu di rekaman. Irama Record? Irama Record. Iya. Irama Record. Iya. Ditunggu nih Pak Hugeng. Iya. Itu bagaimana prosesnya tuh yang? Maksudnya akhirnya lagu itu sampai yang dibawakan ke dapur rekaman? Iya. Iya itu. Nek. 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 Itu lucu deh. Aku mangkat dengan gue support Bima waktu itu. Dari selalu ya? Iya. Waktu itu kan yang larang Bima ya. Waktu itu eksekutifnya pada zaman itu ya. Oh iya. Itu. Nek Bima. Terus saya kan gawe walang kakek. Anu di nyanyi ke Pak Narto Sabdo. Sip lagu di singhendi. Aku no. Oh singhiki ya. Sudah tak tahu. Terus aku kan gawe sair. Ya udah. Sair. Ya lalu ya mongku tak gulai. Nek kenalan. Berapa lama yang menulis? Lima. 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 Apa itu? Lima. Sair. Maksudnya butuh waktu berapa lama? Maksudnya butuh waktu berapa lama? Maksudnya butuh waktu berapa lama? Maksudnya mencoknya tingguk. Maksudnya mencoknya tingguk. Maksudnya mencoknya pari. Ya. Ojo ngeyek ya mas. Kalau orang wedok yang ditinggalungo. Setengah mati. Itu tak kena ama. Oh I O I nya harus sama. Oh akhirannya ya. Ya itu. Dan ternyata. Tapi pada saat rekaman semua orang udah yakin itu. Yakin. Ya yakin. Terus tiap. Itu ada. Pak Harto ada. 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 Apa. Diputer naik. Diputer. Eh. Pak Harto ada. Apa. Apa. Undian. 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 Undian apa itu dulu. Aku diputer. Hmm. Diputernya. Kalau. Hampir. Ini. Nanti akan. Muni. Anunya. Nomornya. Yang keluar ya. Keluar ya. Jadi pada. Semua ini ya. Semua jadi tau lagi itu ya. Diputer ke walang keke. Itu ya. Itu yang malah kayak ngetom itu. Jadi semua orang tau ya. Ya. Tau. Hmm. Hmm. Nah. Eh. Apa cerita lagi mungkin Ehang bisa sampaikan ke kami generasi muda tentang pengalaman Ehang membawakan ke rumah. Ya. Pengalaman Pak Gesang ya. Eh. 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 Pak Gesang juga nggak apa-apa? Sekolah anaknya ya. Jadi. Ya. Pak Gesang itu lucu. Hmm. Gimana tuh yang? Ya. Lucu ya. Itu tadi. Aku nyanyi. Kemayu. Masih kena ya. Neng apa. Neng apa. Neng apa. Neng apa. Tanggapannya ya. Iya. Gitu ya. Halo. Sebenarnya Hiang. Bagaimana. Akhirnya. Sepanjang hidup, Eyang nggak pernah pindah dari keroncong. Konsistensinya itu menjaganya gimana, Eyang? Karena seperti yang kita semua tahu, biasanya penyanyi nge-top, itu langsung ke-pop. Nah, Eyang ini tetap sepanjang hidupnya keroncong. Soalnya saya sudah tahu, aku yang ini keroncong harus anggap jauh. Jadi saya nggak akan pindah. Lagu ndagdut, satu pun nggak ada yang apa. Satu pun nggak ada yang apa. Tapi kalau Eyang dengerin di rumah nih misalkan, Eyang dengerinnya apa? Apa semua musik atau keroncong juga? Ya, kalau dengerinnya apa-apa kelem. Kalau ndagdut ya kelem. Lagu ndagdut mesti di sini sekarang kan industrial ya. Ya, semang juga tentang musik lain gitu ya. Ini saya, ya. Saya sudah bilang, lagu ndagdut mending, lagu ndagdut. Ya, gitu. Bawa keroncong yang penting ya lho. Iya, biar semua dengerin keroncong lagi ya. Iya, betul. Nah, saya memang melihat evolusi musik tradisional yang saya amati. Itu kan tadi dari lagu ndagdut Jawa ke keroncong. Kemudian Kus Plus pada tahun 70-an sempat mempopularkan pop Jawa. Iya. Dan kemudian tahun 80-an ada lagi Campur Sari. Nah, Eyang gimana tuh yang melihat perkembangan evolusi dari musik tradisional? Nah, Campur Sari sayangnya pertama sekali yang nyanyi. Waktu itu yang lagu-lagunya Pak Narto Sabdo. Kini Narto Sabdo ya. Ya, itu yang saya nyanyikan itu. Kan saya, nadanya bisa saya. Masih inilah ya, rohnya masih bisa dimasuk ke situ ya. Oh, betul. Apa itu, nadanya best. Bestnya saya bisa menyanyi. Lalu nadanya, bestnya mesti bisa nyanyi gitu. Nah, gamelan itu biasanya best. Oh. Ya, tapi namanya gamelan dicampur saring ini sudah di A. Oh, jadi patokan kuncinya yang udah nampal ya. Iya, iya. Itu. Kalau lagu keroncong yang tentu pasti banyak yang favoritnya. Kalau keroncong nggak. Karena sama lu nadanya, yang nadanya D ya. Oh, D, aku Duri, D. Nadanya apa itu, Nudnya tekan D, saya mesti nadanya D. Hmm. Itu. Re, aku mesti nadanya C. Ah. Gitu. Jadi itu kuncian Eyang untuk menyampaikan ke yang ngiringin ya? Iya. Ke yang ngiringin. Iya. Kalau lagu, yang Eyang tulis sendiri total berapa tuh ya? Iben? Lagu keroncong. Lagu keroncong. Yang mungkin yang ikut tulis. Oh. Banyak, banyak, banyak. Banyak sekali. Ratusan juga. Oh. Laku keroncong apa ya aku rekaman loh ya. Yang ikut ciptakan, yang ikut tulis secara beriknya mungkin. Oh. Aku cuma membuat lagu cuma tiga. Tiga. Bisa dijelaskan? Tiga. Tiga. Tiga ya. Lali ya. Karya ya? Hah? Yang aku nyawak nitramu. Yang aku nyawak nitramu. Lembus runeng tabu. Rekroso wis jambiro. Anggone cerita. Itu cuma menceritanya aku bisa nyanyangan. Oh. Aku nyanyangan taruh pacarku. Oke. Itu saya. Berarti tiga itu termasuk walang keke? Walang keke. Walang keke itu syairnya kan aku. Itu? Anonim. Oh. Nadanya anonim. Tidak. 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 Apa? Gimana itu? Temat itu. Iyatut. Apa itu di sini. Tidak. Lalu setengah mati, kan OEE kan jodoh semua, nah itu sudah jadi gitu. Tapi ada semacam pesan yang ingin sampaikan nggak sih, dengan lagu itu? Oh iya. Maksudnya untuk kesetaran perempuan misalkan? Iya, saya ada, ada. Iya, iya walangnya kayak gitu. Walang abang mencok dan koro, walang biru, walangnya putih. Apa? Gak apa-apa. Walangnya itu, walangnya putih. Bujang mana orang lu yuro, seng wisdwe putuh ratamu lagi gitu. Oh iya itu sindiran-sindiran. Yang kalau bicara keinginan ya, ngomel-ngomel. Walang abang mencoknya koro, walangnya putih. Walangnya putih. Bujang mana orang lu yuro, seng wisdwe putuh ratamu mulai. Ini kan ngindir, saya ngindir. Kan laki-laki kebanyakan begitu. Iya toh? Iya, untuk mengingatkan untuk punya tanggung jawab gitu ya. Oh iya, betul. Yang kalau bicara keinginannya yang belum terwujud sebagai seniman. Apa yang? Apa? Keinginannya yang sebagai seniman yang belum terwujud. Yang belum terwujud ya, Aku kepingin dua museum. Museum kroncong. Terutama kroncong. Dan dalam Jawa. Itu kepingin. Tapi orang di duit ya. Aku duitnya duitnya mau gawe gitu. Oh ini udah bagus. Tadi saya kebetulan dikasih tunjuk tentang batik-batik yang pernah Eyang menggunakan. Sangat-satat luar biasa. Tadi merinding waktu saya lihat batik yang Eyang pakai pertama buat menyanyi di istana. Iya di istana. Di istana itu semuanya batiknya Mbak Yuku. Mbak Yuku itu batiknya bukan main. Kakak saya, kakak kandungnya yang perempuan. Batiknya bukan main. Jadi itu dibuat khusus-khusus dari kakaknya ya? Ya khusus. Khusus untuk saya. Iya. Iya. Saya pasti pakai punya kakak saya. Termasuk yang tadi gambar Garuda Naga tadi. Garuda Naga ya. Itu Bumo Kordo tadi. Yang kalau ngomongin seni, selain menyanyi yang menikmati seni apa lagi yang lain? Ya ketoprak. Ketoprak? Senang. Wayang kulit. Senang. Wayang wong. Senang. Semua bentuk kesenian yang pada zaman itu ya kesenian tradisional terutama ya? Ya terutama. Wayang kulit ya aku ngerti KB. Makanya harus ngerti KB. Aku jadi bintang tamu. Saya kan sudah pernah jadi bintang tamu dengan wayang kulit. Bapak Anom, Pak Mantep. Itu sering ngajak aku. Sering. Kan yang membuat aku ngetop wayang sekarang kan? Dari saya. Dari ya. Iya. Iya. Saya masuk wayang. Lagu-laguku kan lagu. Ayo nguyo. Ayo nguyo di gawek genot. Aroh nge-nguyo gamelan-gamelan kuih. Misal aku melepuk. Terus. Apa. Diti duit dir. Sebenarnya kalau saya cerna lagi. Banyak sekali lagu-lagu Keroncong atau lagu-lagu Jawa yang ayang bawakan. Lagunya jenaka ya? Ya jenaka semua. Maksudnya menyanyikannya dengan santai dan menghibur. Maksudnya menghibur dalam arti bukan saja keindahan. Tapi kayak tadi itu Ayung Guyu. Tadi Ticicuit. Ya. Ya. Ayung Guyu itu... Memang itu salah satu ayang juga yang menggagas itu ya? Ya. Maksudnya lagu-lagu yang seperti itu. Ya. Cara menyanyi yang seperti itu. Ya. Itu termasuk ayang pertama ya? Ya. Pelopornya ya? Ya. Ya. Jadi yang tadi ayang sampaikan, menyanyinya agak terdengar centil. Ya. Centil. Kutu Kemayu. Kemayu ya. Istilahnya kalau di jauh lebih pasnya Kemayu. Kemayu. Tapi sebelum ayang, memang ada gaya menyanyi seperti itu? Kemayu. Enggak. Enggak. Aku mau menengok. Hahaha. Iya. Iya. Tapi aku juga bisa Kemayu. Itu karakter ya? Tapi itu kan karakter pembawaan lagunya supaya lebih hidup ya. Iya. Terus pengalaman nyanyi di luar negeri apa yang paling berkesan? Kalau di luar negeri itu malah senangannya keroncong. Iya. Di Suriname terutama ya yang sering disana ya? Terutama. Suriname, naruh Jepang. Jepang itu ya langgam keroncong senang banget. Iya. Saya sampai 7 kali ke Depak. Iya. Iya. Dan lagunya Pak Gesang juga populer disana ya? Ini lagu Jepang. Lagu Jepangnya aku membawanya juga ada. Saya bawakan. Aku nengok. Nengok rapal. Hehehe. 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 Saya pernah baca salah satu statement yang dari, mungkin ini kita agak kembali lagi ke masalah esensi dari keroncong itu sendiri. Saya pernah membaca salah satu statement dari Andy McGraw. Dia salah satu profesor di Amerika, di Universitas of Richmond. Dia bilang, kalau keroncong itu sebenarnya asli Indonesia. Dalam arti, kalau orang bilang keroncong itu ada campuran dari musik Portugis atau dari Barat, malah menurut dia enggak. Iya. Ini benar-benar musik yang lahir di Indonesia. Di Indonesia. Bagaimana pendapatnya? Eh, saya begitu. Setuju? Iya, setuju banget. Aku suka di sini mau keroncong itu. Keroncong itu ya. Keroncong itu untuk mengganggu cak, mengganggu gitar. Nganggu gitar, nganggu selo, ya itu baru keroncong. Itu. Dan, saya kadang ada, ada ketika saya banyak research untuk interview ini, saya berpikir gini. Salah satu pikiran saya adalah, andai kata keroncong ini tidak dilestarikan oleh generasi muda, apakah ada kemungkinan? Atau sepengetahuan yang, ada enggak negara lain yang juga membawakan musik seperti ini? Maksudnya ini terancam hilang, gitu kan? Nah, tapi ya juga ada, sekarang kan banyak yang orang Amerika, banyak yang belajar ke sini. Belajar ke tempat saya juga ada. Saya dengar apa, kaya? Saya dengar ke luar negeri, kaya? Saya dengar apa, kaya? Dua ne. Dua ne. Itu, itu belajar arti, mau limang lagu. Tapi dalam arti, tidak ada musik yang sejenis ini di negara lain, ya? Iya, enggak ada. Dari yang sudah berkeliling dunia, gitu, enggak ada yang seperti keroncong. Iya, seperti keroncong. Keroncongnya Indonesia. Iya, Indonesia. Jadi, maksud saya, untuk menyampaikan juga bahwa sebenarnya ada urgensi yang sangat-sangat penting, gitu ya, untuk sebenarnya bagaimana ini sebenarnya. Menjadi lestari, gitu. Saya, dulu memang roto weti sama Malaysia. Oh, iya. Takut diklaim, ya? Oh, iya. Malaysia itu, tapi tak soal, gitu. Enggak, enggak, semuanya. Yang perjuangin lagi untuk ini tetap di sini, gitu. Mungkin terakhir, ada enggak pesan-pesan yang ingin saya sampaikan kepada generasi yang saat ini masih muda, masih menjadi panjang di… Ya, ya. Saya mohon, ya. Kepada anak-anak aja weti menyanyi keroncong. Hehehe. Jangan takut sama cengkoknya, ya? Iya. Cengkok-cengkoknya. Dilangi kan, no. Ini cenggawaknya yang benar. Iya. Bek. Wadih karo cengkoknya, di langit cengkok bisa. Bisa. Kalau laki-laki kan, kebanyakan tidak ada cengkoknya. Iya, ya. Termasuk saya kadang memperhatikan Pak Gesang itu kalau menyanyi juga sebenarnya biasa. Ya, biasa. Biasa, ya. Maksudnya tanpa cengkok yang seperti apa. Itu juga sah ya? Iya, sah. Menyanyikan keroncong seperti itu, ya? Iya, sah. Ada cengkoknya, enggak apa-apa. Ngomong menyanyi biasa, ya sih, so. Iya. Pengawan Solo, riwayatmu ini, gitu. Itu kalau yang tanpa cengkok? Iya. Pakai cengkok gimana ya? Pengawan Solo-nya? Pengawan. Oke. Aduh, enak banget. Selur, riwayatmu ini. Itu, nganggup cengkok loh. Sedari dulu, jadilah. Langkot itu yang enak. Bisa tidur dengernya. Saking enaknya. Berhati, ya itu. Enggak salah sih memang Bung Karno bilang suara yang mengalun dan membuai. Oh iya. Kaya apa? Turut usuk. Suara ini kaya, turut usuk. Saya ingat terus itu. Iya. Saya ingat-ingat terus. Terus tak tengok ke dalam. Pak, turut usuknya apa-apa, Pak? Ya, bikin itu ngancak tanya. Oh, ya ampun ya orang Jawa nggak? Iya. Nggak lazim ya istilahnya ya? Iya, iya. Urut usuknya, Pak, ini apik banget. Nanti ini kaya layah-layah, kaya turut, kurungok kesuarannya. Waduh. Oke. Terima kasih banyak. Tapi ya memang kroncongnya enak di, anak-anak kaya turut ya, rasanya lain. Sekarang ya kalau mau tidur dengerin musik kroncong, masih dengerin? Mendengarkan. Aku nggak ngelenggak ke suaraku di mana-mana tengok. Oh, iya. Aku, kok suaraku ini banyak apik tenang. Emang benar kalau ya? Gitu. Biasanya yang setel yang mana tuh? Lagu yang mana? Kalau dengerin suara sendiri? Iya, pamanek. Sekuntum Bunga. Itu aku, suaraku apik. Sampai bergetar ya? Iya. Itu sebelum tidur biasanya? Iya. Iya. Saya kaset kan banyak banget. Iya tuh. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada anakku. Kasetnya dipeter. Dipeter. Dipeternya ya. Lu suaraku ini. Aku ini bisa suaraku apik. Dulu kalau rekaman juga yang perfect ya. Karena tracknya cuma dua, gak salah ya? Gak salah. Aku ngatih hati-hati nyanyi. Karena saya bisa note. Gak bisa note itu tidak akan mungkin menyanyi. Oh jadi sambil baca terus? Iya, ada Nure Note, Sore, Sair. Tapi lagu Keroncong yang paling susahnya ini? Yang mana ya? Yang tingkat kesulitannya tinggi gitu? Wah itu lagu ada. Lagunya apa? Apa lagunya Pak? Jogja ini apa? Sarbini. Sarbini. Apa yang judul lagu? Wah lagu ini apa kan? Karena kita lintasi jalan yang lengang Di mana petang bambu Ini yang naik turun ya? Melulai lelai gitu. Wah enggak, anggel tenang. Tapi tetap aja yang di tangan yang jadi sempurna juga ya. Iya, enak juga ya. Na ne na ne, na ne na ne. Wah itu. Na na ne. Kalau lagu Keroncong yang bawakan selalu membuat hati... Dirgedar. Apa itu? Lagunya itu Sekuntung Bungam. Di puncak kiri. Sekuntung Bungam. Di puncak kiri. Itu lagunya. Kenapa begitu menggetarkan? Apakah dari liriknya? Liriknya. 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 Terima kasih banyak yang semoga sehat selamatmu. Semoga bercandaan kita. Membuat kita ketawa. Ya seneng. Ya terharu. Saya terharunya. Aku masih tua. Ini jadi parah nih kue. Aduh. Saya seneng banget sih. Iya. Saya seneng banget. Iya. Betul-betul saya suka sekali. Iya. 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 Bukan kamu masih muda. Kepingin aku, kok ku denyanyi kerencongnya. Hehehe. Saya nggak palsu. Hehehe. Lo palsu, suara apa yang tidak, ya tidak bisa dinyanyikan itu yang mau palsu. Suaranya palsu, kalau sudah palsu, whether rasu di dandani. Iya betul? Iya. Ya kami terima kasih atas jasa yang begitu besar, buat musik Indonesia yang mengubah wajah keroncong menjadi musik yang sangat-sangat indah dan karya-karya yang abadi. Semoga yang sehat selalu dan apa yang wariskan lewat karya seninya, terus lestari. Iya, aku juga kepengennya begitu. Aku suaraku ngeocomale gitu loh. Iya, masih bagus. Tapi ya, tetap panik. Saya nadanya turun satu. Oh, saking ini udah tau ya? Iya, tau. Saya biasanya banyak kuat, saya juga kuat. Tapi kalau sama keluarga masih sering nyanyi ya? Masih. Oh, ngakui. Anaknya yang musisi juga. Anaknya terus nyanyi. Menjagong apa-apa. Menjagong mesti pembahasinya nyanyi. Iya, masih. Dan itu yang bikin semangat terus, sehat terus. Semangat. Semangat. Semangat lagi. Iya. Saya menyanyi, saya menyanyi di Kepelok Iwal. Terus senengah rajama. Iya. Oke, yang makasih atas waktunya. Iya. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi. Iya. Tapi saya udah kesampaian nonton Ehang yang. Di konser Ibu Sundari. Waktu di Ciputra itu. Oh, iya, iya. Dua tahun lalu mungkin ya? Atau tiga tahun yang lalu. Iya. Aku lorong wih. Iya. Yang udah waktu itu pernah bilang dia disitu. Aku sakit itu. Saya baru sakit. Tapi sakitnya perut. Sebetulnya sakitnya perut. Tapi katanya, kata dokter, perut itu perut saya karena bawaan dari saya kecil. Oh. Gitu. Gitu. Nah, hari ini mau dipijet. Oh, gitu? Iya. Saya hampir satu tahun gak durian makan. Itu. Terus, saya hari ini dipijeti perutku oleh teman saya. Iya. Saya sembuh. Terus durian makan. Oh, gitu? Iya. Iya. Dipijeti telung sasi. Iya. Saat durian makan. Yang mumpung kita masih dalam suasana nostalgia. Mungkin sekalian, ini diceritain aja nih yang ya. Ini tadi yang tanda tangan ini. Biar lebih jelas dilihat. Iya. Ini tahun... Sebentar, saya cek. Waduh, gak ada tahun ya nih yang. Mas ikut gak yang? Ini Iramagi. Iya. Tahun tujuh puluhan, enam puluhan. Dari Helsinta Records. Iya, ini Helsinta Records. Foto. Jadi, ini foto yang... Iya, itu masih muda lu aku. Masih sama cantiknya yang... Iya. Ini yang membawakan lagu, bukan hanya lagu Jawa ya. Bahkan lagu Bali juga. Oh, Bali. Bali itu yang membuat kayaknya Pak Kesang. Oh, iya. Iya, Pak Kesang. Dengan bahasa Bali? Bahasa. Gimana belajar prosesnya? Udah lah. Bahasa daerah lagi? Iya, iya. Pokoknya iya belajar. Hehehe. Iya. Pak Kesang tuh yang buat kan. Kemudian ini Putri Gunung, masih inget? Iya, Putri Gunung. Saya penasaran juga nih, ada lagu judulnya Putri Mataram. Iya. Ada Putri Solo. Maksudnya, apakah itu sebagai bentuk penyandingan dua karakter berbeda? Atau? Ya, karena itu ya tinggal pembuatnya. Aku, kok ini ada lagu Putri Solo. Oh, aku kepingin... Putri Mataram. Mataram. Gitu. Ya, cuma itu. Cuman itu ya. Berbedanya ya. Ini, masih inget ya? Iya. Ini umur berapa nih? Iya. Aku masih lagi. Ini... Ini... Ini ayu banget aku. Hehehe. Masih kok yang... Iya. Iya. Pakai... Baju... Kebayaan ya? Iya. Kebayaan. Memang dari dulu ya? Senang kebayaan ya? Iya. Kebayaan itu pasti. Karena saya dulu ke Suriname. Pergi ke Suriname. Dari Jakarta sudah pakai kain. Oh. Pakai gelungan. Oh iya. Dandang di sana? Dari sini? Oh iya. Sudah dari sana. Dari sana. Dari sana nggak ngut. Aku sambil jingit. Oh. Was kaya menyanyi dan menyanyi. Pesawat itu nggak? Pesawat itu. Pada yang orang-orang asingnya pada... Oh jauhnya bukan. Jauhnya bukan main. Sampai di sana, was di... Wah dipetukkan ruang Suriname semuanya. Pada menyambut ya ya? Menyambut, iya. Wah cinda, wah cinda. Ini ada satu gaya yang lebih modern ya? Ya dengan baju. Masih ingat foto dimana nih? Masih Foto dimana ini? Foto nih Di Jakarta atau di? Oh, di Solo Di Solo ya? Iya, dengan lagunya Ade yang masih ingat gak yang? Rondo Kembang Kroncok Jawa Kementerian Sial Ter Fodohi Renge Rondo Kembang Bo Boki Nanti Andeng-Andeng Pak Gesang juga ya? Oh Pak Gesang Teman Tensial Masih ingat ya? Iya Teman Tensial ini Bisa kalau nyanyinya aku Kalau Didi Nini Tomok Menari ya? Iya Itu yang menari aku nyanyi Oke Aku berapa nyanyi kalau Didi Nini Tomok Seniman tradisi biasanya Saling Saya walang keke Pasti berdiri Ini Tomok Narinya Nari Oke Terima kasih Banyak yang ya Iya Semoga Terima kasih sekali Saya seneng banget Oke Oke Semoga nanti kita bisa bertemu lagi Iya Bisa nyanyi bareng lagi Iya Iya Oke Terima kasih yang udah Menyaksikan interview dengan Waljina Saya terima kasih juga Sama kru Iya Semoga Bisa Sebenarnya Panggling Tidak Tidak Pasti Tidak 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 pakai jari, pakai baju orang Jawa asli. Ya, saya senang itu, terus saya membuat galeri ini. Saya kepengen, soalnya kepengen ke anak-anak itu kembali lagi, mau pakai kain lagi. Sekarang kan pakai kain-kain yang senangnya sekarpe diri. Tapi tidak seperti aku ya, neng-neng jarian. Dan tadi sempat disampaikan juga, kalau ini lahir juga ketika Eyang dapat mandat dari Pak Presiden untuk melestarikan budaya di Solo. Oh iya, iya. Gimana bisa diceritakan juga? Ini dari pesannya Pak Presiden Jokowi, supaya aku tetap melestarikan kain batik yang di batik sendiri. karena Mbak Yusaya juga juga batiknya pintar banget. Dan saya kalau pergi ke mana-mana pakai kainnya, pakai kain batik buatan Mbak Yusaya sendiri. Jadi bisa dibilang bahwa batik dan musik itu adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dari hidup Eyang Waljinah. Dan pada akhirnya Eyang sekarang punya galeri batik yang melestarikan juga tadi, ada corak-corak yang pernah saya pakai. Punya sejarah batik-batik yang punya filosofi dan tentunya sejarah terhadap karya-karya Eyang juga ya, Kiprah. Iya. Waktu di mukanya Pak Karno, saya juga pakai kain buatan Mbak Yusaya sendiri. Dulu Mbak Yusaya sudah pernah show di Amerika. Mungkin bisa di satu Mbak Tika atau apa yang bisa ceritakan biar lebih personal. Ini batik aneh Mbak Yusaya sendiri, kakak saya sendiri. Namanya Bimokurto. Ini manuk burung. Burung gede banget. Iya. Di hadapan Bapak Presiden Soekarno, saya pakai kain buatan Mbak Yusaya sendiri. Ini. Jadi mungkin untuk menambah informasi juga, Memorabilia perjalanan Eyang Waljina, terutama batik-batik beliau, itu dirawat dan dapat dilihat di galeri batik yang dibuat oleh keluarga Eyang Waljina di Jalan Nakula di Kota Solo. Termasuk salah satunya yang dipajang adalah batik ini ya, yang dibuat oleh kakak saya sendiri. Yang Waljina dan dipakai ketika menyanyi di hadapan Bung Karno. Bung Karno. Oke. Ini sangat, punya nilai sejarah sangat tinggi ya yang buat karir. Iya. Oke. Ini ada tanda tangannya juga ya? Ada, ada tanda tangan saya sendiri. Iya, oke. Oke, terima kasih. Terima kasih. Saya senang sekali. Semoga pertemanan kita langgeng. Amin. Semoga yang juga sehat terus, supaya kita bisa dengar suara emas. Iya. Iya. Saya nyanyi Yaning Tawang lain. Saya nyanyi Yaning Tawang itu, pasti saya dengan hati saya. Mungkin boleh ya, buat menutup sekali. Seponggal deh. Yaning Tawang lain. Yaning Tawang. Orang-orang yang nga melanyakan. Heheheheh. Sudah. Marang, lah itu yang cengkok di sini nih ya. Marang, meko, inga koso, nimas. Sontako ke pawartamu. Udah ya. Udah, terima kasih, Eyang. Makasih banyak. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Saya, Sindhu Alvito, pamit dulu. Bye. Saya mendapat kesempatan untuk main ke studionya Eyang Waljina. Di studio inilah, 10 tahun terakhir ya Eyang, selalu rekaman. Jadi termasuk rekaman-rekaman Eyang yang menembus Ami Awards gitu-gitu. Direkam di sini, di studio milik Putra Eyang juga yang membuat studio rumah. Anak saya yang pertama. Iya, oke. Nah, yang dalam suasana yang sangat musikal nih, Eyang mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan buat generasi muda terkait keroncong, musik keroncong. Ya, saya cuma berpesan kepada anak-anak saya, anak-anak saya yang akan meneruskan keroncong. Saya harap supaya saya minta supaya jangan takut dengan menyanyi keroncong. Karena keroncong itu tidak usah di liak-liuk, tidak apa-apa. Seperti lagu pop di keroncong kan, biasanya tidak sangat pakai di liak-liuk. Jadi maksudnya nggak perlu takut cengkok gitu ya. Oh, cengkok. Harus begitu, harus saya takut cengkoknya tidak. Jangan takut. Kalau kita takut dulu nggak mau mulai ya, Eyang. Tapi ketika udah nggak perlu khawatir dengan hal itu, baru bisa mencintai keroncong dan melestarikannya. Eyang, tadi kan keroncong buat generasi muda, semoga akan terus lestari. Mungkin Eyang bisa membagikan pesan-pesannya juga tadi. Ya, semoga nanti terus lestari dan saya berharap supaya keroncong tetap disenangi. Karena keroncong milik Indonesia, kemunyaan Indonesia. Terima kasih Eyang Wajina, sehat selalu dan semoga kita masih bisa terus mendengarkan karya-karya Eyang kedepannya. Iya, terima kasih. 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 Kini waktu beliau menyanyi pertama kali di waktu Bapak Soeharto. Oke, jadi kalau boleh di flashback memang Ibu Eyang Waljina itu adalah penyanyi kesayangan dari istana. Jadi ketika beliau baru pertama kali menyanyi, itu sekitar tahun 65, langsung dapat penghargaan dari Bung Karno. Iya, benar. Cuman Bung Karno pada waktu itu ketika tahun 65, seperti kita tahu, akhirnya lengser. Dan kemudian ibu tetap dipanggil yang saya dengar ya, tetap dibawa ke... Ini pialanya. Oh, ini piala bintang dari... Iya, salah satu fakta menariknya adalah putranya ibu juga yang ngasih nama Bung Karno ya. Jadi Bung Karno berpesan pada Eyang Waljina pada waktu itu ketika anaknya lahir. Waktu itu katanya masih hamil ya, ketemu Bung Karno ketika anaknya lahir, Bung Karno berpesan untuk diberi nama Bintang gitu ya. Sekarang Mas Bintangnya di mana tuh? Mas Bintang sudah alamatnya. Oh, sudah alamatnya. Oke. Kemudian dari pergeseran dari masa Bung Karno akhirnya ke Pak Harto pun, ibu tetap jadi penyanyi istana ya? Iya, ibu sudah tidak menyanyi ini di era Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi memberikan apresiasi ke ibu pada tahun 2016 waktu itu, ibu sebagai pelestari budaya. Pelestari budaya. Nah, sebagai pelestari budaya yang mana? Karena ibu sudah sepuh ya, sudah sepuh sehingga bernyanyinya juga tidak selancar waktu masih muda. Akhirnya kita berpikir, ibu diberi tugas oleh pemerintah sebagai pelestari budaya, apa ya yang bisa kita kerjakan? Nah, kita, kita, oh, batik ini kan sudah kemarin jadi perdebatan di Akwi Malaysia. Terus kita survei, ternyata batik ini adalah ciri khas Indonesia yang mana ibu selalu memakainya sejak umur 12 tahun. Waktu ibu menyanyi, setelah turun dari pesawat, beliau masih perform gitu, Indonesia, Indonesia gitu kan? Langsung dikenali ya ibu? Akhirnya ibu itu saja ya ibu yang harus kita lestarikan. Terus akhirnya ibu selain membina keroncong, sekarang ibu juga sebagai pelestari batik. Yang mana batik itu, ini adalah koleksi ibu yang untuk menyanyi ke seluruh dunia. Oke. Ke seluruh dunia. Akhirnya saya ini mas, saya kumpulkan lagi ya. Saya kumpulkan lagi, karena ibu setiap penyanyi junior datang, dibagi, 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 dibagi gitu. Terus akhirnya, oke, saya kumpulin, akhirnya saya bikin batik one piece. Kalau untuk yang ini, one piece-nya boleh kasih contoh? Iya, silahkan. Ini contoh batik. Namanya Gringseng. Punya ibu Alcina. Maaf, mas. Itu, itu satu. Tapi kita ambil menjadi dua. Terus, ada lagi. Ini. Jadi, rohnya kita ambil dari kainnya ibu semua. Iya, jadi kalau bisa saya bantu jelaskan, ini batik yang motifnya sama seperti yang dipakai oleh ibu, kemudian diproduksi ulang dengan motif yang sama ya, ibu. Ini batik yang ibu punya, kita namakan batik kembang kacang ya, mas. Karena ini waktu ibu perlombaan itu, kan ya apa ya, kondisinya dan lain. Ini batik kembang kacang ini yang membuatkan kakaknya ibu Alcina. Ibu Alcina itu kan anak ke-10 dari 10 bersaudara. Jadi, paling bungsu, ini batik sudah pernah dipakai role model ke Amerika. Terus, diberikan ibu waktu itu. Saya nemunya nggak sengaja, waktu itu sudah dipakai sama pembantu menjadi lambaran setrika. Saya bilang, itu batikku yang aku punya pertama dulu. Ibu, ini kan sejarah ibu. Saya bilang ini, harus saya simpan. Ini sekarang sudah saya simpan, mas. Ini sudah sobek-sobek ini, mas. Sudah nggak berbentuk. Kalau tidak salah, kembang kacang juga sempat menjadi julukan ibu ya? Iya, ratu kembang kacang. Waktu itu yang mengantarkan ibu menjadi penyanyi sekarang. Jadi, saya minta tolong, mas. Melalui media ini, PR kita adalah ibu Alcina punya komitmen sebagai pelestari budaya membangun lebih luas sentra batik dunia. Kita bisa go internasional, barusan kita fashion show di Australia. Mohon bantuan dan dukungannya. Iya. Terima kasih ibu sudah menjelaskan. Ini sangat-sangat menarik dan kesempatan terhormat juga bagi saya untuk bisa melihat langsung memorabilia dari yang waljinah. Bahkan ini, saya melihatnya saja merinding. Dipakai pertama kali ketika bertemu dengan Bung Karno. Makasih banyak atas informasinya. Semoga kita bisa bertemu lagi. Terima kasih telah menonton.